Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Jika terjadi kekeliruan pemilihan instansi, maka pengusulan status petek BKN akan ditolak oleh BKN dan selanjutnya Dinas Pendidikan perlu melakukan perbaikan. Jika status pengajuan ditolak, klik perbaiki dokumen untuk mengunggah ulang surat pengantar PPK. Setelah perbaikan diajukan, Dinas Pendidikan akan menunggu pertek BKN terbit seperti di langkah sebelumnya. Setelah pertek terbit, status akan berubah menjadi pengajuan diterima. Jika pertek BKN sudah terbit di sistem pengangkatan KSPS, maka Dinas Pendidikan dapat mengunduh pertek BKN tersebut dan melanjutkan pengunggahan surat keputusan pengangkatan kepala sekolah pada sistem. Setelah tahap finalisasi selesai, data kepala sekolah yang telah diangkat akan mengalir secara otomatis ke Dapodik. Selanjutnya, Dinas Pendidikan akan melakukan 1. Konfirmasi kepada kepala sekolah terpilih jika sudah menerima hasil seleksi 2. Melaksanakan pelantikan kepala sekolah 3. Pembaharuan data kepala sekolah di Dapodik Sekian tahapan yang perlu dilakukan untuk melakukan pengangkatan kepala sekolah di sistem pengangkatan KSPS bagi kepala daerah dengan status penjabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!